Sebelum memangku jabatan, berdasarkan keputusan Bupati Kumpul nomor 539 garis miring 614 garis miring KPTS garis miring Marukuku garis miring 2014 tentang pengangkatan Saudara Dr. Randes Rahmat Suryana MSI sebagai Komisaris PT Seaga Wisata periode 2014-2018 dan keputusan Bupati Kumpul nomor 539 garis miring 613 garis miring KPTS garis miring Marukuku garis miring 2014 tentang pengangkatan direksi PT Seaga Wisata periode tahun 2014-2018 dan terlebih dahulu Saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah dan pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang Saudara-saudara anun sumpah ini disamping dilaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan yang Maha Desa Tuhan Maha Mengetahui apa yang diucapkan dan apapun yang tersimpan di dalam hati dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara-saudara ya pelaksana tugas Bupati Bogor Nur Hayanti pekan ini melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap direksi dan komisaris PT Sayaga Wisata Kabupaten Bogor periode tahun 2014-2018 di gedung serbaguna sekretariat daerah Kabupaten Bogor dalam sambutannya Nur Hayanti meminta kepada seluruh direksi dan komisaris agar dapat meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Bogor menurut Nur Hayanti PT Sayaga Wisata didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan tujuan mengembangkan potensi usaha pariwisata daerah dengan memanfaatkan peluang usaha di bidang pariwisata menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sementara itu Direktur Operasional Ivan Fadila mengunggapkan pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan sinergitas dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia melalui salah satu penciri yakni pengembangan dan meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor yang jelas pertama Bogor Kabupaten khususnya itu punya potensi yang berbiasa di bidang pariwisata mungkin tugas kami disini yang pertama adalah tadi sudah disampaikan bagaimana mencintikan berbagai pihak berbagai bidang untuk bisa menjadi salah satu penciri penggulan di Kabupaten Bogor untuk menjadi Kabupaten termaju salah satu potensi yang luar biasa selain alam suberdaya manusia juga daerah Bogor ini merupakan tempat lokasi dimana di sekitar kita itu ada potensi wisatawan nusantara yang outbound keluar terbanyak di Indonesia yang pertama adalah Jakarta yang kedua yang kedua itu paling banyak yang ketiga Jogja adalah wisatawan lokal yang paling banyak untuk misata nah kita harapkan kita dalam waktu dekat bisa menciptakan atmosfer wisata yang baik untuk memancing mereka masuk ke dunia Citra Leonita melaporkan untuk TV Tegar Beriman kemudian Terima kasih.